Dan kita akan kembali lihat kondisi terkini dari lokasi yang menunjukkan jembatan di tempat wisata penangkaran Rusa di Cariubogor, Jawa Barat. Kita akan bergabung kembali bersama dengan Wan Aniska. Aniska, apa yang terbaru dari sana? Aniska. Ya, baik Abraham masih di lokasi. Insiden terjadinya robohnya sebuah jembatan penyeberangan yang menghubungkan tempat wisata penangkaran Rusa di daerah Ciyayu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Yaitu yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2018, tepat pada pukul 2 siang. Memang untuk aktivitas hari ini, ada beberapa petugas dari pihak kepolisian, kemudian juga dan rem. Dari pihak perhutani sebagai pengelola tempat wisata dan juga para tokoh masyarakat setempat melakukan penyusuran hingga ke wilayah penangkaran Rusa dan melakukan olah TKP untuk mencari apa penyebab utama dari ambruknya jembatan penghubung ini. Dan diduga sementara penyebabnya adalah tidak mampunya atau tidak kuatnya penyangga dari jembatan menopang jumlah wisatawan yang membludak pada tanggal 1 Januari 2018 kemarin. Dan memang untuk kapasitas sendiri sudah tertera jelas oleh pihak pengelola yang menerangkan bahwa jembatan hanya mampu dilalui oleh 10 orang saja. Untuk pihak pengelola juga menyediakan petugas pengamanan, 3 orang petugas di sisi sempat saya berdiri dan di sisi seberang di area penangkaran yaitu berjumlah 3 orang. Namun karena memang ramainya para wisatawan yang lalu-lalang dan akan kembali ke tempatnya masing-masing sehingga tidak dapat membendung banyaknya wisatawan yang melewati jembatan yang memiliki panjang sekitar 40 meter ini. Dan untuk struktur dari jembatan ini sendiri terbuat dari rotan dan bambu, kemudian digunakan penyangga dari bahan baja. Dan memang untuk dari korban yang mengalami insiden ini sendiri terdapat korban luka berat, kemudian luka ringan dan juga satu korban meninggal dunia. Hal ini diakibatkan karena struktur sungai sendiri tidak terlalu dalam dan banyak batu-batu besar di dalamnya sehingga beberapa para korban terjadi benturan di bagian kepala dan hal ini memperparah kondisi dari korban yang bernama Neni yang meninggal pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan hingga saat ini untuk pihak perhutani sendiri belum dapat memberikan keterangan pasti karena masih menunggu ke tahap penyidikan, kemudian juga olah TKP dan hasil dari Inavis. Dan besok dikabarkan akan melakukan rilis untuk kejadian ini dan akan memberikan informasi secara jelas kepada media. Dan untuk sehingga saat ini juga para korban dirawat di tiga rumah sakit berbeda di antaranya rumah sakit permata, kemudian rumah sakit Cilengsi, dan juga rumah sakit mitra yang ada di kawasan Jawa Barat ini sendiri. Dan untuk pengobatan bagi para korban juga nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak perhutani. Dan di sini juga sudah terterah terpasang garis polisi yang menandakan bahwa tempat ini ditutup untuk sementara dan tidak menutup kemungkinan nantinya tempat ini kembali akan dibuka setelah dilakukannya penyidikan, kemudian olah TKP dan dikabarkan nantinya jembatan ini akan dipindahkan ke tempat yang baru yang memungkinkan untuk dibangunnya jembatan yang lebih kokoh agar dapat dilalui dengan aman oleh para wisatawan. Ya Abraham.